ini menu iritku saat lockdown ya guys ya satu ekor ikan bisa untuk berlima bisa untuk buka sama sahur ini guys kan satu ekor ini kalian wajib coba ya ini aku masak ikan kuah pindang anak-anak kalian pasti suka karena ini favorit anak-anakku ya bule-bule belasteran ku suka banget makanya aku pakai kuah banyak karena mereka suka bengkambengan kayak aku kalau makan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini puasa Ramadan ke-9 ya guys ya terus aku bikin menu tanggal tua hanya konten aja guys ya karena di Irlandia enggak ada tanggal tua kami itu kalau gajian itu hari Jumat ya jadinya misalkan belanja apa-apa makanya belanja mingguan karena setiap hari Jumat bakalan gajian sudah gitu walaupun keadaan lockdown ya terus enggak kerja banyak di rumahkan mereka tetap dapat gaji karena tunjangan dari pembentah ya guys ya aku udah pernah ceritain di video-video yang dulu tentang tentang itu kan jadinya judulnya aja ini guys menu tanggal tua ya kebetulan ini menu favorit blasteran blasteran buliku ya blasteran buliku ya aku juga tentunya cuman kan enggak ada lombok ini guys aku jadinya aku tak pakai lombok hijau aja ntar guys pas makan buka puasa ya dan aku udah enggak perlu cicimin lagi karena sudah endol se-endol-endol pokoknya mantap wawal biasalah guys ya resep turun-temurun warisan alam harumah terenak sepanjang masa sedunia secagat raya sealam semesta ulalah jadinya kalau kalian itu masa resepku ini guys ya kalian termasuk irit juga karena satu ekor ikan kuahnya bisa terserah kalian mau kasih kuah berapa hmm cucok jadinya walaupun ini cuma satu ekor bisa untuk buka dan sahur bahkan kami berlima lho guys cucok mantul eh irit apa pelit guys suka banget kalian wajib coba guys aku mau berbagi resepnya guys ya karena ini gampang pakai banget ya pokoknya gampang pol ini masakan tergampang sederhana dan menu tanggal tua bisa ini ya bagi temen-temen yang memang kerjanya itu gajian satu bulan jadinya kan kalau gajian satu bulan itu kan kalau sudah tanggal tua istilahnya duit menipis ya jadinya kan bisa ini satu ekor untuk sekeluarga ya sebelum aku lanjut untuk menu sederhana aku menu tanggal tua seperti biasa subscribe dulu channel aku belum belum istri beli diklandia tim notifikasinya dengan menekan tabel kalau kalian suka video aku silahkan di thumb up kalau baikkan video aku bermanfaat silahkan kalian share video dari aku kesempat sosial media yang kalian punya guys dan enjoy bye 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak dan sehat ya guys ya. Kalian wajib coba ya. Bagi anak-anak yang gak suka makan. Kena kuah-kuah pindang ini. Wih endolita. Pasti mereka makan ya. Terus aku pakai ini. Satu sendok asam jawa guys ya. Ini asamnya udah pucut banget. Terus karena ikan itu kan udah lemak guys ya. Aku jadinya cuma pakai setengah sendok teh. Haji dumutu. Terus aku pakai satu sendok makan garam ya guys. Yuk gampang banget. Simple dan endol. Seendol-endol. Caranya masak gampang banget ya guys ya. Ini ala nelayan. Karena bapakku nelayan gak sih ya. Kalau mereka lagi melaut itu. Pasti yang dimakan ya. Ini ikan di kuah pindang begini guys ya. Jadinya aku tuh udah ini. Tanpa dikasih air dulu guys ya. Ikannya sudah taruh di apinya udah hidup ya. Apinya udah hidup. Dan tanpa dikasih air dulu. Seperti itu. Jadi ditunggu guys ya. Kalau sudah ngerenyep-ngerenyep gitu. Ada wangi-wangi ikannya. Baru kita masukin air ya. Setelah itu kasih. Ini. Asamnya ya guys. Asamnya itu asam jawa udah kecukup gitu. Terus kasih garamnya. Taburkan garamnya guys ya. Karena banyak kuahnya aku guys. Karena aku suka banget. Walaupun ikan satu ekor gitu aja. Wedeh. Kuahnya sampai besok anak-anak guys. Terus. Karena sudah lemah ikan guys ya. Cukup setengah sendok aja aja. Udah cukup. Nanti tunggu ikannya wangi ya guys ya. Udah kalian ini. Cium wanginya. Kalian yang enggak aku ya guys ya. Jukan. Ngerenyep-ngerenyep. Udah kedengaran kan. Udah wangi. Seperti itu ya. Ini liatin guys. Asapnya itu ya. Aku mau taruh satu setengah liter air ya guys ya. Tapi ini aku. Sudah guys. Kalau sudah ngerenyep-ngerenyep gitu ya. Wanginya sudah wangi pol. Baru airnya. Biar banyak guys. Biar banyak guys. Anakku suka puah. Satu setengah liter. Pakainya. Biar bengkambungan. Biar cepat mendidih. Tutup aja guys ya. Ikan ini enggak lama loh guys ya. Masaknya ya. Sebentar ya. Ini kan kita menunggu mendidih guys ya. Nanti setelah mendidih. Kita masak lima menit. Setelah mendidih. Itu sudah masak kok ya. Enggak lama kok ikan ya. Oke. Selamat didih guys. Wih. Banyak ini kuahnya. Bungkambungan ini. Jadinya wih pakai modal ikan satu aja. Udah bisa sampai dua hari nih guys. Anakku makan guys. Masalahnya kan kuahnya banyak. Kuahnya kan banyak guys. Ini banyak ini kuahnya ini. Di. Ya satu satu liter setengah. Ini kan. Ini tempat kualiku ini. Kualiku baru guys. Iya baru. Jadinya ada. Takaran-takarannya disana guys. Dia. Hampir dua liter lagi ini. Tadi tak tambahin air. Kira-kira juga. Ini guys. Kan sudah mendidih kan. Tinggal tunggu sebentar lagi. Matang guys ini. Habis ini. Habis aku gak perlu cicipin. Karena udah endolita. Dan kebetulan aku puasa ya. Tinggal nunggu tiga menit lagi. Kan aku udah bilang sama kalian. Mendidih. Setelah mendidih itu lima menit aja masaknya. Setelah ini udah guys ya. Setelah ini udah matang ya. Karena setelah mendidih. Aku masaknya lima menit doang. Dan aku udah gak perlu cicap. Cicip-cicip lagi. Udah endolita. Ini bisa sampai dua hari. Ini anakku makan kuah-kuah gini. Modal ikan satu ekor. Ya. Modal satu ekor. Bisa untuk dua hari. Jadinya ini resep masakan. Terenak sepanjang masa. Sedunia. Sejagat raya. Sealam semesta. Ulalah. Seperti biasa ya. Resep warisan almarhumah. Ya guys ya. Ini kalau anak-anak kalian itu. Gak suka makan. Coba resepku ini ya. Ini karena kuahnya itu. Lemak sekali. Endol guys ya. Oke guys ya. Sudah matang weh. Sekarang. Tak matiin kompornya. Dan aku tutup kembali. Yoh. Wuuuuh. Yum. Yum. Tutup kembali. Yum. Segitu aja udah guys ya. Cepat. Endol. Murah. Bisa kalian banyakin kuahnya. Terserah kalian. Nanti ikan bisa dicicipin kan. Misalkan. Kalian mau kasih dua liter air. Terserah. Model ikan satu aja ya. Bagi yang anaknya banyak kayak aku. Bisa irit sampai dua hari guys. Ikan satu. Karena kuahnya dibanyakin. Nanti kalau kurang asin kan tambahin lagi. Tapi ini biasanya sih udah cukup. Oke. Terserah kalian ya. Seleranya bisa tutup kayak sudah ya. Gimana? Gampang kan guys. Ya kan. Ini aku udah buka puasa. Jadinya aku bisa dicicipin sekarang. Terserah kalian. Endolita. Jadi bagi kalian punya anak. Yang masih kecil. Susah makan. Masakin ikan kuah pindang guys. Masakin ikan kuah pindang. Resetku deh ya. Silahkan coba. Cush. Thanks a lot for watching my video. It's in the video I'm done ya. Kalau ada ketik saran dan pertanyaan. Silahkan komen ya. Karena ketik saran dan pertanyaan. Kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye bye. Bye bye. Kiss you and love from Ireland. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye. Bye bye.